Intro Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengutus penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dari banyaknya pengendara sepeda motor di wilayah Jakarta Utara yang berkendara lebih dari satu orang. Peraturan Gubernur DKI Jakarta jelas mengatur pada masa PSBB ini sepeda motor hanya boleh berpenumpang satu orang, sedangkan roda empat atau lebih hanya boleh berpenumpang setengah dari kapasitas maksimal kendaraan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan kepolisian telah diberi wewenang untuk menindak pelanggar PSBB tetapi tindakan berupa sanksi merupakan hal terakhir yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita tentunya walaupun kita sudah ada payung hukumnya, peraturan Gubernur ini memberikan kewenangan yang lebih kepada kami untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan berkait dengan penetapan PSBB ini. Tentunya kami tidak serta-merta. Namanya tidak mengindahkan berarti kami harus sudah pernah menyampaikan. Kalau kami sudah menyampaikan, dia sama sekali tidak ada perubahan, bahkan terkesan dengan sengaja dan sebagainya. Tentunya langkah terakhir. Sekali lagi, penegakan hukum adalah upaya terakhir atau langkah terakhir yang akan kami lakukan terhadap masyarakat maupun kelompok masyarakat yang masih tidak mematuhi peraturan pemerintah dan peraturan Gubernur melalui PSBB ini. Dari Jakarta, Aulia dan Nianti, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!